Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Sobat JMN Bertemu lagi dengan saya Uwi Suryarti Dalam program Keajaiban Al-Quran di channel JMN Apa kabar Sobat JMN semuanya Semoga sehat walafiat Dan selalu semangat dan berbahagia Kali ini kami ditemani oleh narasumber yang Wow ada empat orang Disini ada Ibu Wies Wies Sebelahnya Wies Dandan Pak Dadan Pak Isan dan Pak Jaya Seperti biasa ditemani narasumber Atau pemateri yaitu Om Gunawan Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim sehat Terima kasih kalau sehat Sebelumnya Sobat JMN boleh di like ya Harus di like Kemudian komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Agar memberikan wawasan kepada yang lain Melangsung saja ke kajian Untuk kali ini Tentang Al-Fatihah sebagai pengguna Silakan Om Gunawan Terima kasih Halo Sahabat JMN semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengingatkan kembali kepada sahabat semuanya Karena melihat Dari sisi like Ini kayaknya belum maksimal ya Jadi Tolong jempolnya Untuk like Biar kami semangat ya Jadi Dari sisi ketika nonton Sekaligus Jempolnya Pencet Insya Allah Agar menambah kami untuk bergairah kembali Untuk melakukan satu kajian-kajian atau riset-riset ini Dan tentunya untuk kepentingan kita semua Insya Allah Kemen Jadi Sahabat semuanya Ini kebetulan Tau sekali nih Setuju ya Ada dari Cimahi Ada dari Garut Gimana Garut Gimana Garut Kambar kajian ya? Aman Alhamdulillah Lancar ya Ya Lancar Rutin masih di Jalan Muhammad ya? Masih Masih Kalau di Bandung Di Jalan Garut Alhamdulillah Di Jalan Jawa Jalan Cikalapa 140 Bagus Nah Jalan Cikalapa Cikalapa Halo Halo Bandung Jalan Cikalapa 140 Cikalapa Dan Mentornya Pak Mugni ya? Amin Amin Salam dari kami dari studio Insya Allah kita akan Silatuh Rahim Mudah-mudahan kajian jalan terus Amin Amin Untuk kali ini temanya tadi sudah di informkan bahwa Al-Fatihah itu sebagai pembuka Memang secara tafsir atau secara arti bahwa Al-Fatihah itu adalah pembukaan atau pembuka Nah Tetapi bukan berarti pembuka hanya sekedar di dalam konteks Al-Quran saja sebenarnya Dia bukan hanya sekedar membuka di kesatuan dari yang 113 lainnya Tapi dia merupakan satu pembuka ilmu Jadi banyak sekali manfaat dari kalau kita kaji itu Al-Fatihah sangat luar biasa Maka dia memiliki ayat Itu tujuh ayat Nah kalau tujuh ayat itu kita substansikan ke nomor surat Maka suratnya adalah surat Al-A'raf Ya artinya tempat tertinggi Jadi Al-Fatihah itu memang ditempatkan di berbeda dari surat-surat yang lain karena Kalau ditinjau dari sisi Jus Dia tidak masuk di dalam Jus satu Al-Tinjau dari Jus Maka dia memiliki satu tempat yang berbeda Nah kemudian Kalau kita lihat dari satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita Surat yang pertama kali mudah dihafal adalah surat Al-Fatihah Betul ya Nah maka saya menyarankan kepada semuanya yang ada di situ Walaupun sahabat semuanya yang sedang menonton channel ini Ajarkanlah kepada anak kita sendiri yang mengajarkan surat Al-Fatihah adalah orang tuanya Bisa dibayangkan ketika nanti suatu ketika dia sudah ada Kewajiban untuk melakukan solat Dia membaca surat Al-Fatihah Tujuh belas kali dalam satu hari Jadi Dia akan mengalir kepada yang mengajarkan Jadi itu pesan saya Kita untuk belajar mengaji Bagus terus kan Tetapi minimalnya surat Al-Fatihah Minimalnya itu saja Karena dipakai di solat Betul Makanya dia diberikan satu tempat yang berbeda Yang tertinggi Dan di luar dari konteks yang Jus itu sendiri Jus satu itu mulainya dari surat Al-Baqarah Bokor ayat satu itu baru masuk Jus satu Dan kemudian Kalau kita melihat dari konstruksi Al-Quran secara surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama Nah kemudian Kalau kita pasangkan surat itu dengan surat yang lain Maka kita harus melihat rumusan pasangan Pasangan itu biasanya ada pendek Anda panjang Anda besar Anda kecil Nah maka surat yang pertama Pasangkanlah dengan surat yang terakhir Maka surat pertama Nanti ketemunya suratnya adalah surat Anas Maka siapa yang disuruh membuka Al-Quran Manusia itu sendiri Nah maka Kalau kita rutut nanti keseluruhannya Dari mulai surat Al-Fatihah Al-Baqarah Terus kemudian Ali Imrun dan seterusnya Nanti akan terjawab oleh surat yang pasangannya Nah misalnya Tadi Al-Fatihah dengan Anas Kemudian Al-Baqarah dengan Al-Falak Al-Baqarah adalah sapi Sapi betina atau dia mewakili hewan Nah kemudian Al-Falak Waktu subuh Maka Sapi sebenarnya mengajarkan kepada kita Untuk bangun sebelum subuh Jadi Karakter sapi Dia tidak pernah bangun kesiangan Bagaimana dengan manusia yang bangun kesiangan Nah itu Itu menjadi Introveksi untuk kita Sebagai manusia ya Sapi saja tidak pernah bangun kesiangan Nah itu marilah kita Belajar kepada Al-Quran Dimana Al-Quran memberikan satu contoh-contoh yang sangat luar biasa Ya Nah kembali ke tema tentang surat Al-Fatihah Dulu ketika saya belajar membaca Al-Quran Ketika awal belajar membaca Al-Quran Itu belajarnya itu dari Jus 30 Pak Jus 30 Iya Jus Amah Dari Jus Amah Kalau orang Sunda Saya tidak tahu namanya itu Jadi Jus Jus 30 yang dicetak terpisah Turutan Kalau orang Jawa namanya Turutan Saya dulu diajarkan dengan Turutan Al-Quran kecil Saya tidak tahu kalau orang Sunda apa namanya Turutan Sama juga ya Sama juga Cuma pakai dua tuh Turutan Ya kalau orang Jawa Turutan Artinya mengikuti gitu ya Atau diikuti gitu Sama dah Artinya disini juga Turutan Oh sama ya Ikuti Ikuti Nah uniknya Uniknya lagi bahwa Ketika kita dulu belajar membaca Al-Quran Itu tidak dari depan Betul ya Dari belakang Tetapi tetap diawali dengan surat Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Nas Al-Falak Al-Ikhlas Terus Sampai Di surat En-Naba Yang terakhir di Jus 30 itu Dan disusun secara terbalik Al-Quran tidak masalah ketika dibaca mau dari depan mau dari belakang Itu tidak masalah Tidak menimbulkan satu kebingungan Berbeda ketika kita bicara tentang buku biasa Kalau kita membaca buku biasa dari bab belakang dibaca kemudian mundur sampai bab satu dijamin Kita akan pusing Tapi Al-Quran tidak Nah itulah yang Allah Nah Kemudian Kalau kita Mengamati lagi bahwa Dari sisi pasangan yang tadi Coba kita nanti cross-check ya Cross-check dengan terjemahannya Ya Misalnya Surat pertamanya Al-Fatihah Tadi kan pasangan yang pertama dengan yang terakhir kan Nah sekarang Ayat terakhir dari surat An-Nas itu apa? Ayat terakhir Coba An-Nas ayat terakhirnya apa? Misalnya ingat Ayat terakhirnya Minal jin Minal jin nati wan-Nas Sekarang Kalau saya Bicara Alhamdulillah Hirobil alamin Berarti pasangannya Inna jin nati wan-Nas Artinya Yang Alhamdulillah Hirobil alamin In Terus kemudian pasangannya adalah Dari golongan jin Jadi siapa yang disuruh mengucapkan Alhamdulillah Hirobil alamin Golongan jin dan manusia Jadi itu nanti akan selalu berdialog Sama seperti di Apa namanya surat tadi Surat pertama dengan surat terakhir Surat kedua dengan surat Al-Fatihah Surat ketiga dengan surat Al-Illas Terusnya 6236 Ya Dia nanti akan berdialog seperti itu Nah tetapi saya akan coba Dari sisi yang berbeda Itu salah satunya Coba kita lihat tadi Di episode sebelumnya Kita sudah melihat bahwa Surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah Itu ada satu keseimbangan Nah keseimbangannya Keseimbangannya Apple Boat Cepat Cepat Karena yang Tiga ayat Berada di dalam 2 baris Berada di dalam 2 baris Jadi ini ayat 1 Hayat ke 2 Hayat ke 3 Baru kemudian disini ayat ke 4 Jadi Disini 4 5 6 7 Ini ada kestaraan dengan ini yang 4 ayat Karena ini jumlahnya totalnya ada 4 ayat Karena ini jumlahnya totalnya ada 4 ayat Di Al-Baqarah ya Ini Al-Baqarah ya Ini Al-Baqarah Ada 4 ayat disini Karena ini milik Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Harrahmanirrahim Maliki yaumidin Disitu sudah milik Allah Nah sekarang Kita coba kesetaraannya Bagaimana Dari sisi Apa namanya Pemuka tadi Iya Kita buka yang Ayat ke 4 Iya karena mudu Waiya karena setain Di satu sisi manusia minta pertolongan Di sisi lain Allah memberikan pertolongan Pertanyaan saya Bagaimana pertolongan Allah Ketika kita mohon pertolongan kepada Allah Apa bentuk pertolongan Allah kepada kita Gak tau kan Kita gak pernah tau Iya Maka disini dijawab Alif Lam Rho Eh Alif Lam Mim Di Al-Baqarah Alif Lam Artinya apa Gak tau juga Sama Nah baru kemudian Ayat ke 5 Ih dinas sirotol mustaqib Tunjukilah aku jalan yang lurus Terus Apa alatnya Apa tulusnya Baru di ayat keduanya Dhalikal kitabula Rai bafi Kudal lil mutaqin Itu dijawab Nah kan tindik bawangannya juga akan seperti itu terus Ayat ke 6 nanti Dijawab dengan ayat ke 3 Ayat ke 7 dijawab dengan ayat ke 4 Silahkan nanti dipelajari Apa betul seperti itu Ada rahasia apa disini sebetul Karena kita sudah diberikan satu petunjuk Maka kalau kita kupas ini Kita kupas ini Ya masih belum tau bentuk pertolongan Allah itu sebenernya seperti apa sih Maka iya kanak nuru wa iya kanasdain Kita mohon manusia Itu memohon pertolongan Allah dan Allah memberikan pertolongan Apa pertolongannya Solusi Tentu dengan satu Mindia Dengan satu isarah Dengan satu tanda Jalan petunjuk Kepada kita Nah ini kan tanda Kalau kita lihat Alif Lam Mim Kata Rasulullah Aku tidak mengucapkan Alif Lam Mim itu satu Tapi Alif 1 Lam 1 Mim 1 Berarti ini terdiri dari tiga huruf Ada Alif Anda Lam Anda Mim Ini adalah huruf pertama Ini huruf ke 23 Ini huruf ke 24 Maka ini kalau di jumlah 48 Surat 48 Artinya Kemenangan Sekarang sudah mulai terlihat Jadi iya kanak budu wa iya kanasdain adalah Yang Allah memberikan pertolongan kepada kita Agar kita mendapatkan satu kemenangan Dari pembel yang kita hadapi Kita mampukan menjadi pemenang Jadi kita sebenarnya disuruh menjadi pemenang Ketika kita mau menjaat semuanya Jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi juara Untuk menjadi pemenang Untuk berhasil Mengatasi segala macam problem hidup kita ini Maka dibutuhkanlah yang namanya keseimbangan Kita ibadah terus dalam arti ibadah langsung juga tidak boleh Kita kerja terus juga tidak boleh Artinya ada kesimbangan disitu Jadi kapan waktu kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat Kapan kita beribadah yang kaitannya adalah ibadah langsung kepada Allah Jadi anda pembagian-pembagiannya Maka Kalau di dalam konsep ini Semuanya berhinduk kepada surat Al-Fatihah Maka ketika kita membicarakan tentang surat Al-Fatihah itu Pelajari betul-betul Tajwid dari surat Al-Fatihah Kalau kita sudah mampu membaca secara benar dengan sisi tajwid Maka pada dasarnya kita sudah mampu 65% membaca Al-Quran secara tajwid Karena di dalam surat Al-Fatihah 65% tajwidnya sudah kita tuasai Jadi sebetulnya simpel kalau mau belajar Al-Quran Tajari Al-Fatihah benar-benar secara tajwid dengan benar Berarti kita sudah menguasai 65% tajwid yang ada di dalam Al-Quran Nah ini salah satu bentuk pembuka-pembuka dari Al-Quran Banyak sekali yang harus kita gali dari sisi surat Al-Fatihah Bahkan seumur jagad raya ini tidak akan mampu mengupas Al-Fatihah Seumur jagad raya ini apalagi umur kita Sedikit sekali umur kita Kalau standartnya adalah Rasulullah 63 tahun Tidak akan mampu untuk mengupas kemusijatan Kemudian segala bentuk dari ilmu yang ada di dalam surat Al-Fatihah Walaupun dia hanya 7 ayat dan berdiri dari 112 huruf Tetapi ilmunya sangat luar biasa Nah mungkin sedikit informasi tentang Al-Fatihah Pembuka tadi bahwa Jangan menganggap bahwa Al-Fatihah itu hanya sebagai pembuka Al-Quran saja Tetapi Al-Fatihah merupakan juga penguka dari segala macam ilmu yang diberikan Allah kepada kita Mungkin ada pertanyaan Pak Dadak Anda masukkan juga boleh Masukkan juga boleh silahkan Ada tambahan Silahkan Merangkung Merangkung Om Gunawan itu Kan dijelasin di Sa'alif Lamim Itu kan jadinya surat 48 Artinya kemenangan Saya merangkung Mohon koreksi kalau saya salah ya Itu berarti kan sudah jelas itu Kemenangan Kemenangan buat segala persoalan Jadi intinya Pak Pokoknya setiap persoalan itu sudah pasti menang gitu ya Jadi pokoknya segala persoalan itu jangan kita ambil pusing mungkin seperti itu Jadi sudah pasti kita menang jadi kuncinya mungkin sabat sholat dan baca aturan Ya Karena ini tadi Iyakana budu wa iya kenasta'in Selama kita meminta kepada ini Selama Selama kita iyakana budu wa iya kenasta'in Alif Lamim ini akan ketemu Kemenangannya akan dapat Tentu dengan segala Satu usaha ikhtiar ya Jadi pasrah itu di ujung ikhtiar Di ujung usaha itu baru namanya pasrah Jadi jangan pasrah di depan Pasrah di depan Usaha aja dulu sudah pasrah Jadi pasrah itu adanya di ujung ikhtiar Ya Anda ada janji Janjinya seperti itu Anda ada yang Ada yang Sinti dari kemenangan itu Adalah Sujur Sujur Karena dilihat dari Surat 48 itu kan 29 ayat 29 ayat itu ada 7 7 Itu kan 7 titik sujur 7 titik sujur Ya jadi Kalau kemenangan itu Kadang ketika kita melakukan Ada sesuatu kemenangan Ada selebrasi lah Orang itu melakukan satu sunjut syukur Misalnya memang seperti itu Berkesenampungan Ada proses seperti itu Terima kasih tambahannya Bagus sekali Ibu Dan Tapi paling tidak ini bisa Menyerti ya Tentang konsep bagaimana Al-Quran Dia sebagai pembuka Jadi sekali lagi Pembuka itu bukan hanya sekedar Pembuka di dalam Al-Quran Tapi dia banyak sekali rahasia-rahasia Untuk kita buka Untuk membuka ilmu Untuk membuka apapun 4 kali 8 itu 32 32 itu asal janda Dan baru itu mendapatkan kemenangan Kita itu tetap setuju Mantap Jadi Sahabat Zemen Kemenangan itu Kita sering merayakan Dengan cara bersujud Atau sujud syukur Dan 4 kali 8 adalah 32 32 adalah suratnya As-sat janda Jadi kemenangan itu Jangan kemudian Eforia Tapi kemenangan itu Harus kita Syukuri Kira-kira begitu ya Pada dalamnya Mana lagi ibu? Sudah cukup Cukup Para kali begitu sahabat Zemen semuanya Bahwa sedikit apa yang kami samikan Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Dan mari kita sama-sama belajar Sama-sama saling mengingatkan Sehingga ketika kami ada satu kesalahan Silahkan untuk dikoreksi Karena kami dasarnya Tetap melakukan satu perbaikan-perbaikan Di dalam Mengkaji-mengkaji Al-Quran Karena selama ini kami merasa Melakukan satu Apa namanya Merabah Bagaimana sih sebetulnya Rencana Allah ini Jadi kami masih merabah-rabah Seperti apa sih rencana Allah Kemudian kita coba Simukurankan dengan Apa rencana kita Apakah ini sudah sesuai Dengan rencana Allah Atau belum Tapi paling tidak Kami sudah melakukan Satu Percobaan Atau mencoba Melakukan sesuatu yang Sesuai dengan Aturan-aturan yang ada Di dalam Al-Quran Kurang lambrihem Mohon maaf Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ini kan banyak Pasti ada pesan dan kesan nih Materi ini Menurut Aisan Coba Pak Aisan jangan jempol Wajah gini Bicara cukup Kesannya gimana Dengan adanya kajian ini Ya kalau Selama yang saya ketahui Kan memang Apatih ini Sangat banyak Terutamaannya Itu dia Tidak salah Kalau misalkan Tadi disebutkan bahwa Apatih ini sebagai Penguka Dari segala Tersuatu ya Tidak hanya dia Hanya pemuka untuk Membaca akuran saja Tetapi Membuka jalan Dari Kegelapan Menuju keterangan Tidak salah Tidak salah Mungkin itu sih Wop Tidak salah Tidak salah Ini Pak Silih ya Ya iya Saya sampai Aduh Sampai terkesima Itu Mbak Aisan tadi Bicaranya Ya penjaya Untuk mendapatkan Ya itu Saya juga Baru 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 Mengetahui ada Numerikal Quran Ya Ilmu matematikal Quran Jadi Saya akhirnya lebih Bahwa saya lebih Luas tentang Al-Quran Mempunyai manfaat Ya buat Kita semua Ya sangat Terima kasih Ya itulah Keimbangan Al-Quran Ya Bapak Dadang Silahkan untuk menambahkan Bapak Dadang sudah Ini kelihatannya Menggali Terus siapa ya Meng-explo Atau kapan kita ke Bandung Nih hajiannya kita Ya Pak Bisa Menurut Bapak Dengan adanya Kajian warik Al-Quran Format 18 18 baris Buat saya Semakin Yakin Akan kebenaran Al-Quran Dari Sambung Menyambung Angka itu Pas Pas Walaupun Saya tak Istilahnya Enggak belajar Tapsir Enggak tahu Artinya Tetapi Dengan Begitu Uniknya Angka Begitu Uniknya Maka Keyakinan Saya Dan Kecitaan Saya Pertama Al-Quran Itu Semakin Semakin Lampak Apa yang Rindu Yang dengar Al-Quran Ya Karena Terus terang Saja Ya Saya Dari Segit Tajwin Bisa dibilang Nol Apalagi Dari Tapsir Tapi Segala Perubahan Dalam Diri Saya Itu Terus terang Terus terang Tentu Dibacanya Ibu Bagaimana Ibu Sebagai Penamping Dari Pak Dadan Lihat Yang Utak Hati Terima Berhati Dari Ibu Ibu Mas Yang Dari Lihat Ya Saya Sendiri Sangat Amaging Sangat Takjub Dan Kita Kesini 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 Aduh Banyak sekali Yang harus Degali Yang Belum Saya Tau Semoga Ke depannya Kita akan Selalu Terus Mengkaji Dan Yang penting mengamalkan dan membacanya One day one judia Ya begitu saja Mungkin ada tambahan sedikit Jadi apa yang dikatakan Ada menaruhnya Bahwa ketika kita Mempelajari Al-Quran Kita bukan semakin pintar Tapi semakin bodoh Bukan semakin pintar Tapi semakin bodoh Karena banyak sekali hal-hal yang Tidak ketahui Kita ternyata hanya baru mengetahui Ujung Alifnya Jadi ternyata begitu masuk ke dalam Begitu banyaknya Satu fenomena yang selama ini Masya Allah Tidak bisa kita pelajari Sendiri Kita harus bersama ada guru yang membimbing Ada sahabat Yang ikut juga belajar Jadi dari berbagai Disipin ilmu Kadang kita pun masih kewalahan Ini kemana nih arah ini Sebenarnya Jadi memang Apa yang dikatakan Pak Dada Bahwa ketika kita mencoba Menganalisis tentang angka Itu tidak akan habisnya Karena angka adalah Bahasa yang paling universal Angka yang bisa dipahami oleh Siapapun Jadi mungkin itu tambahan dari saya Silahkan lanjut Terima kasih teman-teman Pak Ustadz juga terima kasih Sudah menjelaskan Tentang surat Al-Fatihal itu Sebagai pembuka Pembuka dari segala sesuatu Sempat CMN Demikian penjelasan Untuk episode kali ini Jangan lupa like Subcribe Komen Dalam kolom komentar Kemudian Seri ya Sebanyak-banyaknya Agar keilman ini Menambah wawasan Untuk orang lain Saya Ubi Sugiarti Bertemu lagi Dalam episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.